Soal sekalian, firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 5 ayat 1-2 Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus Oleh dia kita juga berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini Ya oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Puji Tuhan soal sekalian, firman Tuhan ini sungguh adalah firman Tuhan yang hidup Di sini dikatakan bahwa dengan iman, kita yang dibenarkan oleh karena iman Allah telah melakukan segalanya Bukan Allah yang tidak membeli Kitalah yang gagal menerima Kita tidak mau menerima karena kita tidak lihat Kita punya kedagingan, kita punya pikiran Kita katakan, oh Tuhan saya berdoa Oh Tuhan dan karena saya tidak melihat apapun itu Itu artinya kau dan Anda dan saya tidak melakukan apapun Sering sekali kita gagal menerima Karena kita tidak lihat Jikalau Anda dan saya berkata Saya tidak mempercayai Saya tidak melihat Saja apapun yang tidak bisa saya lihat Kecap dengan cium dan lasakan Coba kita cium Bisa gak kita lihat Gak bisa bukan Coba lasakan Bisa kita lihat yang lasakan Gak bisa Maka itu Artinya Anda sangat tidak cerdas Anda dan saya sama Kadang-kadang kita tidak lihat Kita tidak percaya Iman itu adalah sesuatu yang kita tidak lihat Tapi kita percaya Contohnya Sinyal handphone, radio Dan sekarang handphone sudah di Gak ada lagi orang yang dengar radio semuanya di handphone Gak lagi orang yang nonton TV Karena di Youtube ada Nah saya mau katakan Kita lihat gak sinalnya Gak ada Kita libut sekarang 3G ke 4G 4G ke 5G Beli Huawei Kita gak bisa melihat 5G 4G Hanya karena saudara dan saya tidak bisa melihatnya Bukan berarti itu tidak ada di sana Jika kita memiliki semacam alat penerima Satu set radio atau televisor handphone Dan mencorokkannya Menyalakannya dan menyesuaikannya Anda bisa melihat signal-signalnya bukan Gak bisa kan Saya juga gak bisa Begitu juga iman Sebenarnya Dimana iman kita bisa bertumbuh Dari firman Tuhan Signalnya ada dimana Di alam yang tidak bisa kita lihat Dengan otak kecil kita yang Seukuran kacang Tetapi ada banyak hal yang ada Melampaui kemampuan melihat Atau merasakan seseorang Bahkan dalam alam jasmani Kita mengenalinya Jadi ada orang bilang Pastor There is no God There is no evil There is no bad spirit All spirit is good There is no spirit Sangat berpercaya Di alam ini ada roh Ada roh Kudus Dan roh ibris Ada dua macam roh Kita gak bisa lihat Tapi kita tahu itu ada Di dalam alam rohani Ada malaikat-malaikat yang menyertai anda dan saya Ala ada disana Kemuliaannya itu ada disana Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus Roh kudus Ya Roh yang membangkitkan Kristus dalam kematian Bukan hanya ada disurga disana Itu ada Di dalam setiap orang yang percaya Kalau kita sudah lahir baru Kita sudah bertobak terima Yesus Menyai juur selamat Dan Kita dibaptis dalam matuhan Yesus Dan di penuh kurus berbicara bahasa roh Bahwa roh kurus itu Ada bersama kita Dan bagaimana kita mengaksesnya Tadi juga mengatakan Oleh dia Kita juga beroleh jalan masuk Oleh iman kepada kasih karunia ini Ini Roma katakan juga Di Roma pasal 5 ayat 2 Katakan jelas Oleh dia Kita juga beroleh jalan masuk Oleh iman kepada kasih karunia ini Dan saudara sekalian Tuhan Yesus begitu mencintai kita Mengasihi kita Malilah kita jangan dibohongin Oleh si iblis Bahwa Tuhan itu tidak ada Tuhan tidak memberkati kita Tuhan tidak mendengarkan Doa kita Itu tidak benar Jangan percaya Kita percaya Iman adalah Mempercayai Mempercayai sesuatu yang Ada melampaui Kemampuan jasmanian Anda dan saya melihatnya Saudara-saudara sekalian Ingat Iman itu Adalah Kita percaya Loh kudus itu ada Ya Firman Tuhan sekali lagi Mengatakan di Roma 10 ayat 17 Jadi iman timbul dari pendengarkan Pendengaran Dan pendengaran oleh apa Firman Tuhan Pendengaran firman Tuhan Nah sekarang di dalam pandemi ini Corona 19 ini Banyak orang yang di Roma Kita lenungkan hidup kita Usaha kita Pekerjaan kita Waktu kita Tidak ada pandemi ini Aduh Sombongnya setengah mati Tidak ada waktu Pada sibuk semuanya Sekarang waktu Segudang Tiap kali di rumah Work from home Nah saudara-saudara sekalian Iman itu Akan membawa kita itu Percaya Janji Tuhan Kita bosan di rumah Yes Kita merasakan hidup ini Kok jadi begitu ya Corona 19 Hanya sedikit Masalah Sekarang goncang Setuju dunia Tetapi dengan Iman Janji firman Tuhan Bahwa janji firman Tuhan itu Nah disini Jika Jadi Jadi Iman timbul dari Pendengaran Nah Kita di dalam Kesusahan Di dalam Pegumuran Bagaimana ya Saya punya gaji dipotong 50% Apa yang akan terjadi Bulan depan Dengan Iman Kita percaya Janji Tuhan itu Contohnya Burung pipit pun Tidak ada yang piara Tetap dia bisa hidup Dan terbang tinggi Apalagi Kamu dan Anda Saya Ini janji Tuhan Bukan janji pendeta Karena itu Malilah kita percaya Tuhan pasti akan Memelihara kita Dan dengan mendengarkan Firman Tuhan itu Kita mempunyai iman Kita percaya Tuhan Yesus baik Dia pasti membantu kita Dia pasti menolong kita Dengan iman Kita percaya Yesus pasti akan Memberkati usaha kita Bisnis kita Pasti diberkati Karena Tuhan Sanggup Sekarang kita Kemungkinan susah Ya Sudah kita Planning A, B, C, D Satu tahun untung sekian Dua tahun kedua Untung sekian Kita cicil rumah Kita beli ini Beli itu Invest sana Invest ini Sekarang tiba-tiba Semuanya Usaha Ada masalah Tidak bisa bayar ciciran Tidak apa-apa Kita jual semuanya Yang tidak perlu Supaya kita tidak utang Kita datang Kepada Tuhan Yesus Minta Tuhan Tolong kita Dengan iman Bahwa Tuhan Yesus Janji Berkat dia itu Pasti akan turun Asal kita Taat dan cinta Pada dia Semua Tuhan Mengatakan Orang yang benar Tidak akan-akan Jadi pengemis Orang yang cinta Tuhan Pasti Di Pelihara Tuhan Nah Dengan iman Kita percaya Usaha kita akan Bangkit kembali Dengan iman Kita percaya Setiap janji Fiman Tuhan Dia memberkati Memberkati Ayub Berapa puluh kali Lebih daripada sebelumnya Ayub habis semuanya Usaha dia habis Dia adalah Ferrari Dia dijual BMW Mercedes 7 dijual Istirahatnya Mercedes Ben yang terbaru Dijual Hamelsnya semuanya Dijual Apa semuanya Juga habis Dan bahkan Anaknya juga meninggal Tetapi Ayub Tetap mempunyai Iman Dan percaya Tuhan Pasti Memberkati dia Inilah iman Yang dasyat Belum selesai Penyakit datang Kanker kulit datang Datang dalam hidup Ayub Sekali lagi Dengan iman Ayub Percaya Janji Allah Kepada dia Dan dia Tidak pernah Mengutuk Tuhan Dan menyerah Dia tetap Percaya dengan iman Janji Tuhan Iya dan Amen Akhirnya dia dipulih Kembali Dia disembuh Dari segala Penyakit Dan dia menjadi Orang yang lebih Kaya daripada Sebelumnya Inilah uniknya Kadangkala Percobaan Kesusahan Kesengsalahan Datang Supaya Tuhan Membentuk kita Menjadi Anak Yang lebih Dewasa Yang lebih Cintanya God bless you Kau Kau kini Aku di tanganmu Yesusku Kau Ku percaya Yesusku Kau Yang ku perlu Tak pernah Tak pernah kau Biarkan Tak kau tinggalkan Hidupku ada di Tanammu Tak pernah kau lupakan Selalu di hatimu Engkau yang memegang Engkau yang memegang Hidupku Tak pernah kau biarkan Tak pernah kau tinggalkan Hidupku Hidupku ada di Tangamu Tak pernah kau lupakan Selalu di hatimu Engkau yang memegang Hidupku Yesusku Bapak yang setia